Fakta terbaru muncul dari kecelakaan maut BMW Singapura yang terjadi pada Sabtu 13 Februari 2021 di Tanjong Pagar. Rekaman CCTV eksklusif kecelakaan tersebut dirilis oleh perusahaan keamanan ISN Security melalui The Local Society. Fakta terbaru muncul dari kecelakaan maut BMW Singapura yang terjadi pada Sabtu 13 Februari 2021 di Tanjong Pagar. Rekaman CCTV eksklusif kecelakaan tersebut dirilis oleh perusahaan keamanan ISN Security melalui The Local Society. Rekaman tersebut menunjukkan Rebi Osehwe nekat menerobos dahsyatnya kobaran api Demi menyelamatkan pacarnya, Jonathan Long, dan empat temannya Yaitu Eugene Yev, Gary Wong Hongche, Elvin Tangyong Hao, dan Teofi Xiang Sayangnya, keberanian gadis kelahiran Johor, Malaysia itu tidak membuahkan hasil Kelima korban di dalam mobil Teo seketika dan Rebi mengalami luka bakar 80% Saat ini dia masih menjalani perawatan intensif di Singapore General Hospital Sebelum kecelakaan terjadi, The Stray Times melaporkan sedan BMW berwarna putih itu Telah lalu lalang sebanyak tiga tali di jalan Tanjong Pagar lokasi terjadinya kecelakaan Awalnya BMW seri M4 Cube itu melaju dengan kecepatan yang lebih lambat dari yang terlihat di video Kemudian BMW itu berputar-putar tidak terkendali pada pukul 5.41.21 Sebelum menabrak sebuah rumah toko atau rupa antik di unit nomor 37 pada detik ke-26 Lampu depan BMW itu masih menyala berkedip selama 15 detik Setelah menghantam ruko, dia sebelumnya dihuni oleh kafe bernama Five Horse Coffee Roaster Pada pukul 5.41.41, mobil meledak diikuti oleh amukan si jago merah 18 detik kemudian, sebuah mobil berwarna putih berhenti Rebi dan seorang pria yang diduga temannya berlari menuju ke lokasi kecelakaan Pria bersangkutan langsung mundur saat menyadari api yang sangat besar Tetapi Rebi dengan berani terus menerobos nyala api yang melalap BMW tersebut Kenekatannya membuat seluruh tubuhnya terbakar api 10 detik kemudian, dia berlari balik ke ruko seberang Teman prianya muncul dengan air mencoba memadamkan api yang membakar suhu Rebi Rebi dalam keadaan sadar saat dilarikan ke Singapore General Hospital Mantan pramugari maskapai Singapore Airlines dan penyanyi lagu dialek Tionghoa ini Dikabarkan sedang mempersiapkan pernikahan dengan Jonathan Mereka sudah membeli sebuah rumah susun sebagai tempat tinggal mereka kelar Namun rejana ini buyar karena kecelakaan yang mencatatkan korban jiwa tertinggi Di Singapura dalam satu dekade terakhir tersebut Adapun korban dan teman-temannya diketahui baru saja meninggalkan restoran Korea Gangtong Sebelum kecelakaan yang mengembarkan negeri Singa ini Restoran tersebut berada tepat di seberang lokasi insiden maut Tiga jenazah yaitu Jonathan, Eugene, dan Alvin Telah diambil pihak keluarga pada selasa 16 Februari 2021 Sementara itu Jonas Zagheri dan Theo masih menunggu identifikasi melalui tes DNA Alvin dan Eugene akan dikremasi pada Kamis 18 Februari 2021 Masih-masih pukul 17.45 dan 19.30 waktu setempat Sedangkan Jonathan dikremasi keesokan harinya Yakni Jumat 19 Februari 2021 pukul 14.20 siang Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terribun jateng update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Terima kasih telah menonton!